Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Sol Sepatu Ajaib langsung saja di kesempatan video kali ini saya kedapatan sepatu bola Misuno Morelia profesional model Misuno Morelia dan Simsalabin tapaknya sudah hancur Misuno tapaknya sudah hancur berantakan seperti ini hancur berantakan tapaknya sudah seperti ini sudah berantakan dan sudah bisa disunut tapaknya hancur dan ini saya akan menggantinya dengan tapak KDH 040 ini ukurannya dia nomor berapa nanti saya lihat dulu ukurannya dia ukurannya ukurannya nomor 42 43 43 ukurannya nomor 43 dan ini akan saya ganti memakai tapak yang 42 per 43 dan ini sepatu ini minta dibesarkan sedikit sekitar setengah senti jadi bagaimana cara membesarkannya untuk sepatu Misuno Morelia kita lanjut di meja pengerjaan oke dan akan saya bongkar dulu ya ini membongkarnya pakai obeng juga sudah sangat mudah banget ya membongkar di bagian tapaknya ya ini ada penguncinya ya ada seperti ini ya pengunci pakai ini ya paku seperti paku ya ini juga ada disini belakang ada ini ini juga ada tapi ini bisa dibongkar kawan-kawan bisa lihat nah itu terbongkar tuh langsung terbongkar ya oke dan pembongkaran akan saya lanjut mungkin akan saya jeda saja nanti tunggu setelah ini sudah dibongkar dan nanti apa langkah selanjutnya nantikan saja ya oke ya setelah semuanya terbongkar seperti ini ya ini sudah semua terbongkar kita pasangkan dengan outsole yang mau kita nanti pasangkan ya pasangkan dulu dan ini segini ya ukurannya pas di ukuran 42 per 43 tapi yang punya minta agar depannya diperbesar ya agar diperlonggarin sedikit ya untuk ujung depannya berarti kalau kita mau melonggarkan otomatis kita harus apa membongkar bagian ini ya terutama bagian samping sini sampai depannya langsung kita bongkar saja gak usah lama-lama ya gak usah nunggu lama langsung kita bongkar saja pakai obeng pun cukup untuk membongkar ini nah kecuali di bagian paku-paku tiga ini ya ini akan susah jangan sampai upernya sobek ya untuk membongkar di bagian tiga paku ini ini sudah terbongkar ya untuk bagian samping samping sini juga sudah terbongkar nih tinggal bagian depan sini ini agak susah ya caranya adalah kita tarik dulu ya kita buat lubang seperti ini nah ini sudah bisa terbongkar tinggal yang tengah lingkari dulu ya lingkari seperti ini biar bisa terbongkar nah ini sudah bisa terbongkar tinggal yang satunya ya ini sudah terbongkar ya tinggal yang satunya nggak susah nih ya nggak susah nih ya yang terakhir ya oke ya dan bagian ini sudah terkena ya pakunya sudah lepas pakunya sudah lepas pakunya sudah lepas ini dia dan yang dua ini belum ya masih menempel ini kalau kita tidak mau menarik pakai apa tuh namanya pakai obeng kita bisa carai pokok obeng sih pakai tang caranya adalah kita iris aja ya caranya adalah kita iris iris ininya ya iris bagian teksonnya nah seperti ini kalau bagian tekson sudah teriris kita bisa lonturkan seperti ini ya dan ini kita bisa buang nah seperti itu ini sudah langsung terbuang ya sudah langsung hilang tuh sama ya caranya kita tekuk seperti ini kita tekuk seperti ini terus kita buang di bagian sininya ya oke ya dan ini ketiga pakpu ini sudah kena semua ini ketiga-tiganya sudah ada di genggaman saya ya dan otomatis kalau kita mau membesarkan ininya tentunya harus dipanjangin sedikit ya sementara ini sisanya itu paling 1 cm ya ini sisanya 1 cm dan ini tidak bisa dibesarkan karena otomatis kalau dibesarkan ini agak dinaikan sedikit ya dan ini sudah mencapai batasnya ya jadi otomatis kita harus menambal bagian depan dulu ya jadi kita akan tambal memakai bahan tambalan yang kuning seperti ini ya kita tambal muter dari sini ya dari sini muter seperti ini sampai sini ya jadi kita potong dulu nanti kita tambal ya tambal muter setelah bahan tambalan sudah kita dapatkan langkah selanjutnya adalah kita mengelem bagian ini ya bagian sisi-sisi ininya buat nanti agar kita bisa menempelkan menempelkan upper apa ke upper tambalannya ke sini ya jadi nanti tambalannya kita tempelkan ke sini ya dan untuk ininya juga kita lem ya untuk tambalannya juga wajib kita lem ya baru setelah kita lem nanti kita akan tempelkan ke bagian yang tebal di bagian bawah ya jadi seperti ini dibalik bagian tebal di bagian bawah dan kita hanya mengelem hanya di bagian ini saja ya jadi garisnya itu disesuaikan sama garis terakhir ini ya garis terakhir ingat ya garisnya kita sesuaikan dengan garis akhir ya oke ya setelah itu kita apa setelah kita tambal seperti ini ya kita tambal seperti ini baru kita jahit ya karena kalau nggak ditambal seperti ini nanti depannya nggak bisa terkena di bagian ini itu ya bagian outsole karena ini sudah dalamnya sini sudah pada rontok ya uppernya sudah pada rontok jadi mau nggak mau kita harus menambah tambalan seperti ini ya dan kita harus menjahitnya pakai benang yang warna kuning ini dijahit muter ya muter sampai depan sampai sini ya sampai selesai oke ya kita lanjut dalam hal menjahit oke yang menempelkannya itu sesuai garis ini ya garis terakhir dimana upper sama outsole itu bertemu dan ketika menjahit ini menariknya jangan terlalu kenceng-kenceng ya agar hasilnya nanti sepatu tidak malah mengecil oke mungkin akan saya lanjut aja di bagian yang satu yang sudah saya jahit dan sudah saya lem ya biar nanti tidak terlalu lama ini videonya kawan-kawan pasti yang sudah sering melihat video saya sudah tahu gimana cara menambal upper ini ya kalau yang masih baru menemukan video saya bisa lihat video-video yang sebelumnya yang sering saya menambal sepatu pakai bahan talitas seperti ini jadi talitasnya itu juga harus warnanya komplit ada yang kuning ada yang hijau ada yang merah ada yang biru ada yang ungu ada yang jingga ada yang apa itu harus komplit ada yang hitam ada yang putih biar nanti kalau menambal sepatu seperti ini warnanya bisa menyesuaikan warna sepatunya jadi tidak terlalu timpang atau tidak terlalu kontras oke ya saya lanjut di bagian yang sudah saya lem dan sudah saya jahit oke dan ini adalah bagian satunya yang sudah saya lem sudah saya jahit muter hasilnya jahit muter seperti ini dijahit semua dan ini tinggal kita menempelkan ke bagian outsole saya pakai KDH KDH 040 ini sudah dilem dan ini sudah kerik lemnya sudah kering kenapa saya pakai kertas seperti ini adalah biar untuk menutupi ini biar nanti tidak terlalu terlihat bagian dasar sepatu itu nanti kalau tidak ditutup seperti ini nanti akan jelek oke saya mulai akan menyatukan antara upper dengan outsole ingat ya ini bawahnya tidak perlu kita tempelkan dulu ya yang penting kita kasih lem ini biar fleksibel ukurannya biar kalau sudah besar nanti kita tekan dari atas juga nanti ini akan menempel seperti ini dan ukurannya nanti akan pas dengan sendirinya oke ini sudah saya garis mal ini saya sudah garis mal seperti ini ini sudah ada mal nya kita ikuti saja mal kita ikuti saja mal sambing sambingnya juga kita harus ikuti mal nya kita ikuti mal nya jangan sampai beda sama mal nya dan setelah sambing-samping ini selesai barulah kita menuju di bagian belakang ya oke bisa kawan-kawan lihat sepatu ini ukurannya sudah lebih panjang daripada aslinya untuk bagian depan itu sudah lebih panjang dia sudah lebih panjang dari aslinya karena saya sudah kasih bahan tambahan ini kalau tidak saya kasih bahan tambahan seperti ini untuk bagian depan ini sepatunya tidak akan menjadi lebih panjang makanya untuk membuat sepatu ini lebih besar kalau untuk bagian ujung depannya terbatas seperti tadi kita harus menambahkan bagian ini ya menambahkan talitas di bagian depan agar hasilnya seperti ini ini sudah terpasang dan hasilnya akan seperti ini oke kawan-kawan jadi seperti itu tadi cara merubah sepatu Mizuno Morelia ini dengan tapak outsole KDH 040 dan kita bikin sepatu ini lebih panjang sedikit setengah senti ke depan seperti ini jadi dipakai yang tadinya depannya itu apa yang namanya sempit jadi nanti dipakai agak longgar oke kawan-kawan semoga tayangan ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua jadi yang punya sepatu yang kecilan bisa diperbaiki dengan cara seperti ini oke kawan-kawan saya iri video ini semoga bisa berguna ke masyarakat luas saya iri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh